Masih ingat nggak beberapa waktu lalu Pongo sempat rilis sebuah PC all-in-one yang upgradable nya bener-bener gokil jadi dari RAM storage GPU sampai CPU bisa kalian ganti semua dan ini cocok banget buat kalian yang punya budget mempet beli dari yang spek dasar dulu nanti bisa di-upgrade kalau dananya udah ada eh contohnya lu bisa cek di internet lu beli yang Intel i3 RAM 16 GB dan storage-nya 512 GB harganya cuma sekitar 15 juta kurang 1000 doang dan yang keren kalian bisa upgrade nanti ke Intel i5 atau lebih tinggi ditambah RAM jadi 32 GB bahkan storage-nya lebih besar juga bisa plus bisa menambahin stata juga kalau ada lebih duitnya kenapa ini menarik ya ini menarik banget sebenarnya terutama buat kalian yang ruangan itu sempit misalnya di kamar atau di kantor yang nggak punya meja luas PC ini nggak makan tepat jadi cocok banget buat meja kecil apalagi kalau buat warnet atau kantor PC all-in-one kayak seperti ini udah pasti aman maintenance-nya gampang tinggal buka cover belakangnya doang nah sekarang kita masuk ke bagian performance-nya gua dapet Biscan juga dari pihak Pongonya katanya itu ada pilihan budget yang nggak kalah menarik spek yang gua pikir kali ini itu pakai Intel GPU nya ya GPU ya Intel maksud gua dengan seri ARP A380 sayangnya harganya belum dispil berapa tapi gua yakin ini bakal affordable juga Oke langsung aja spesifikasi yang gua pikir kali ini pakai Intel Core i5-12400F dengan 6p core dan 12 thread maksimum turbonya di 4,4 GHz terus juga Intel artnya ya tadi A380 GPU nya dengan 8x e-core dan juga 6 GB DDR6 gede DDR6 memory yang udah siap juga buat everyone encode dan juga decode RAMnya 16 GB ya 3200 MHz dan juga untuk storage-nya di 512 SSD punya nah secara performance dari hasil CPU test ya kurang lebih sama aja kayak tes-tes sebelumnya tapi yang jadi spotlight kali ini adalah performansi GPU nya yang Intel ARP A380 kalau kita cek dari internet performance GPU ini setara dengan GTX 1650 tapi dia punya VRAM lebih besar juga jadi cukup oke lah buat kerja dan juga gaming nah untuk tes gamingnya di resolusi QHD ini aman banget terutama buat kalian yang sering main game e-sport kita coba tes aja kayak DCS2 di resolusi native 2K nya dan hasilnya itu masih bisa dapat di 137 fps dan settingan lowest ini pun bisa dapat 1% low nya itu di 73 fps kalau coloran gimana bisa dapat di 322 fps lancar banget dan 1% low nya itu di 180 fps kalau Dota 2 ya masih bisa aman untuk mengeluarkan di 112 fps kalau untuk game triple A gimana juga ya settingan high nya yaitu SOTR resolusinya 2K itu masih dapat di sekitar 59 fps GTA 5 masih lancar banget di 95 fps tapi buat game yang lebih berat kayak Cyberpunk atau Wukong mending main di full HD aja biar dapat yang lebih smooth apalagi kalau kalian aktifin XSS nya untuk di upscaling nya bakal dapat fps yang lebih oke ngomong-ngomong soal Intel Arc A380 kalian mungkin bingung kok ada ya GPU Intel padahal biasanya kita lihat itu ya AMD kalau nggak ya Nvidia kan nah ini menarik karena Intel ya belum lama juga ngeluarin GPU mereka sendiri yaitu Intel Arc A380 ini ya masih tergolong entry level juga tapi sudah cukup buat kalian yang mau cobain GPU selain yang mainstream punya nah kelebihan pake GPU Intel terutama ya dipasangkan bareng situ Intel juga itu bakal ada sinergi yang bikin performancenya lebih efisien sekarang driver Intel juga udah lebih matang jadi nggak ada masalah berarti waktu gue dan tim gua ngetes performancenya buat performance gaming pun terutama di sport dan game AAA yang nggak terlalu berat ya ya GPU nya ini masih sesuai dengan speknya nah Intel Arc A380 ini pun juga punya fitur-fitur pendukung kayak semacam Ray Tracing yang untuk membuat pencahayaan dalam game lebih realistis XSS-nya pun juga ada buat upscaling yang gambar tetap tajam nah terus juga ada DirectX 12 Ultimate juga buat teknologi kayak VRS dan juga Mesh Shader nah ngomong-ngomong soal PC Nexus nya juga yaitu punya Pongo ini PCI ini nggak cuma soal performance saja tapi juga punya layar yang mantep juga yaitu dengan ukuran 27 inci panel IPS QHD dan yang bikin keren lagi nifrasetnya udah bawaan di status 80 20hz jadi buat kalian suka main game ini udah lebih dari cukup kalau kerasi warnanya gimana ya lumayan lah ya 97% sRGB 75% Adobe RGB dan 78% DCI-P3 ini cocok banget buat kalian yang kerja di bidang kreatif juga tapi satu kekurangannya dia ini nggak ada OSG atau on-screen display buat pengaturan layar jadi kayak layar laptop aja nih ya udah begitu doang ya Nah dari segi ergonomis Pongo Nexus ini pun juga bisa di atur slide up slide down swivel kiri kanan dan juga bahkan rotate 90 derajat buat mode portraitnya jadi fleksibel banget sesuai kebutuhan kalian cuma memang kalau bisa ya ganti aja standnya sih karena menurut gue ini gede banget ya dan kalau bisa juga nextnya Pongo Nexus ini ya kalau bisa stand yang kotak aja lah biar lebih simpel untungnya kan di belakang masih ada VESA juga jadi bisa lu ganti ke mounting yang terparti dan dipaketannya pun juga termasuk ya si mouse dan juga keyboard wirelessnya jadi memang udah tinggal pakai aja di PCIo nya lalu untuk port-port nya pun juga nggak main-main di sisi kanan dia ada 2 USB A dan 1 USB C serta audio jekombo di sisi kiri ada tombol power sama tombol LED untuk standnya belakang dan di bagian bawahnya dia ada empat USB port audio in out ethernet port dan a port DC powernya tergantung juga untuk GPU kalian pakai dia pastinya bakal ada HDMI dan juga display port kalau jumlahnya ya variatif satu hal yang perlu dipaketkan juga untuk PCIo seperti ini yaitu di bagian pendinginannya dan untungnya Pongo Nexus punya sistem pendinginan yang udah cukup oke lah bahkan dengan GPU Intel A380 yang biasanya bikin suhu naik dengan kipas atau fan ini udah cukup oke udah cukup efektif lah jadi kalau dipasang untuk kerja dan gaming nggak gampang panas dan tetap aman jadi gimana menurut kalian Pongo Nexus ini worth nggak sih untuk dibeli ya kalau menurut gue ini pilihannya oke juga terutama kalau kalian butuh PC all-in-one yang powerful tapi enggak makan tempat nah satu hal penting juga yang perlu kalian tahu soal upgrade Pongo Nexus ini memang mendukung banyak komponen yang bisa diganti RAM pun masih bisa di upgrade sampai 64GB tapi dengan cetak itu rame laptop punya dan slotnya itu pakai SSD ada dan satapun ada tambahannya juga jadi cukup luas isinya tapi ingat karena GPU nya itu terbatas di ukuran kecil kalian dan nggak bisa pasang GPU high-end yang lebih besar jadi upgrade GPU mungkin harus tetap dalam kategori entry-level atau mid-range yang masih kecil ukurannya dan untuk kalian juga yang masih bingung pilih antara PC, Ayo atau laptop ya sebenarnya itu pun tergantung kebutuhan aja ya kalau sering dibawa mungkin laptop lebih cocok pilihannya tapi kalau butuh yang standby di meja kerja dengan performansi maksimal juga Pongo Nexus ini mungkin bisa dipilihan yang tepat apalagi buat usaha kayak warnet atau kantor ini solusi hemat dan praktis juga jadi kalau kalian masih bingung ya Ayo seperti ini si Pongo Nexus ini punya keunggulan tuh di sisi compact dan praktisnya cocok buat pengguna rumah kantor atau yang butuh ruang kerja minimalis ya tapi kalau kalian hardcore gamer atau butuh banyak upgrade ekstrim di masa depan ya feature proofnya gimana gitu ya mungkin PC desktop bisa ya yang desktop biasa maksud gua masih punya keunggulan dalam fleksibilitas jadi sesuaikan aja dengan kebetulan kalian dan walaupun ini nggak supportable laptop Pongo Nexus ini pun udah cukup mudah untuk dipindahkan kalau kalian sering-sering ganti posisi kerja bobotnya tergolong ringan juga dibandingkan PC desktop dan lu nggak ribet juga mindah PC dan PCnya eh PC dan monitornya ke tempat yang baru gitu bahkan udah kasih garansi juga lagi tiga tahun plus Axio Accidental Damage Protection juga kayak ya udah pakai aja dan tenang gitu kalau ada kendala bahkan sampai human error hilang pun aman tinggal lapor aja ke SC nya Axio yang udah punya 177 service center tersebar di Indonesia jadi ya apa kalian tertarik sama PC Ayo seperti ini ya coba aja komen di bawah jadi mungkin aja lu pembahasan gua dari PC via Ayo scene PC Ayo Axio jadi kebalik-balik itu gua PC Ayo nya si Axio dengan seri Pongo Nexus ya silahkan aja komen di bawah kalau kalian mau mau nanya-nanya ya gua bakal bantu jawab juga dan jangan lupa juga untuk live video kalau suka subscribe juga channel nyantai dan follow semua channel di kita yang ada di Discord, TikTok, Facebook, di channel linknya ada di deskripsi kalau mau beli juga ada di deskripsi pokoknya cek deskripsi jadi sampai jumpa di videonya selanjutnya bye